Pemerintah Presiden Jokowi menghabiskan libur lebaran di Medan Sumatera Utara. Hari ini Presiden melaksanakan sholat Jum'at di Masjid Agung Kota Medan. Presiden hadir di Masjid Agung menggunakan pakaian putih dan peci hitam. Sementara itu warga yang mengetahui Presiden Jokowi akan sholat Jum'at di Masjid Agung antusias menunggu kedatangan orang nomor satu di Indonesia ini. Hadir pula PJ Gobernur Sumatera Utara Hassanuddin dan Kapolda Sumatera Utara Irjenpol Agung Setia serta Wali Kota Medan yang juga menantu Presiden Bobi Afif Nasutyo. Setelah selesai melaksanakan sholat Jum'at, Presiden Jokowi menyempatkan diri untuk menyapa masyarakat sambil berfoto serta membagikan kaos dari atas mobilnya. Presiden Jokowi memilih menghabiskan libur lebaran untuk mengunjungi Kahiyang Ayu dan Bobi Nasutyo serta ketiga cucunya di Medan. Presiden telah berada di Kota Medan sejak Lebaran ke-2 atau sejak 11 April. Terima kasih.